Beberapa bulan lalu, banyak pemberitaan yang masih simpang siur tentang kabar bahwa Indonesia berminat menerima tawaran dari Italia untuk membeli dua unit kapal pre yang sedang dibangun oleh Vincentieri. Sebelumnya, kapal-kapal ini seharusnya digunakan oleh Angkatan Laut Italia, namun kemudian ditawarkan ke Indonesia. Nah, setelah beberapa bulan berlalu, baru saja muncul berita dari laman resmi Vincentieri bahwa mereka telah mendatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan untuk pengadaan dua unit PPA alias kapal patroli lepas pantai yang diklaim sebagai kapal yang paling canggih di dunia saat ini di kelasnya. Pesanan untuk kedua kapal patroli ini bernilai 1,18 miliar euro atau sekitar 20 triliun jika dirupiahkan. Sangatlah big deal, bukan? Sebagai bagian dari transaksi tersebut, Vincentieri akan bertindak sebagai kontraktor utama Kementerian Pertahanan Indonesia dan secara khusus akan mengkoordinasikan mitra industri lainnya termasuk Leonardo untuk penyesuaian sistem tempur kapal dan penyediaan layanan logistik terkait. Selanjutnya, para pihak akan menetapkan perjanjian terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan transaksi antar pihak berelasi. Melansir dari Airspace Review, meski berjenis kapal patroli lepas pantai, kapal ini mempunyai kapasitas untuk menjalankan berbagai fungsi, mulai dari patroli dengan kapasitas penyelamatan laut hingga operasi perlindungan sipil hingga misi tempur, ketertarikan Indonesia sendiri terhadap satuan PPA ini bermula dari kampanye maritim di timur jauh Franqueso Morosini yang membawa kapal PPA milik Angkatan Laut Italia untuk promosi dan kapal ini juga singgah di Indonesia pada Juli 2023 silam. Berawal dari sinilah keseriusan dan negosiasi dilakukan dan belum sampai setahun kapal ini fix akan dimiliki oleh Indonesia ke depan. Penggunaan kapal jenis ini sangat penting di kawasan Asia Tenggara dalam peta tensi panas di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara sendiri adalah kawasan yang memiliki kepentingan geopolitik sentral sehingga menjadi banyak incaran bagi galangan kapal besar untuk memperkuat kehadirannya secara bisnis. Mengenai karakteristik PPA, kapal memiliki panjang keseluruhan 143 meter mampu menampung 170 awak. Kapal ini dilengkapi dengan sistem propulsi gabungan diesel, pembangkit turbin gas atau kodak, dan propulsi listrik. Kecepatan yang maksimum bisa mencapai 32 knot. PPA mampu menampung kapal berkecepatan tinggi seperti airhip dengan panjang hingga 11 meter. Kapal dilengkapi dengan peluncur melalui derek lateral atau jalur angkut yang terletak di ujung buritan. Ketegangan regional dengan Tiongkok membuat Indonesia membutuhkan kapal baru dengan cepat. Tidak hanya Indonesia, bahkan semua negara di kawasan ingin menambah armadanya dengan cepat sehingga diperlukan pengiriman yang cepat. Saat ini, bahkan pengerjaan kapal yang memakan waktu 3 tahun saja bisa terasa begitu lama. Dalam program modernisasi armada angkatan laut Indonesia saat ini, nampaknya Italia benar-benar membuat iri pesaing di Eropa seperti Diamond dan juga Naval Group dari Perancis. Bagaimana tidak mereka bisa meyakinkan Indonesia untuk memilih frame, bergamini kelas, maestrali kelas, dan sekarang paulo tahun kelas. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!